Memirsa Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Dalam rapat maripurna DPRD Provinsi Jambi dalam kesempatan ini, Al-Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi menghasilkan minyak goreng sendiri. Selasa 16 Agustus 2022, Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan di ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris turut menanggapi persoalan hilirisasi sumber daya alam yang disampaikan Presiden Jokowi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa mengenai sumber potensi daerah mana yang mungkin bisa dijadikan hilirisasi. Menurutnya Provinsi Jambi memiliki pabrik sawit yang cukup banyak. Hal ini bertujuan untuk mendorong agar Provinsi Jambi dapat membuat minyak gorengnya sendiri. Al-Haris juga menjelaskan tujuannya agar ketika terjadi krisis pangan dan kelangkaan minyak goreng, pemerintah Provinsi Jambi sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut. Jambi itu punya cadangan minyak yang cukup. Dari minyak kemasannya hingga termasuk minyak curahnya. Artinya minyak curah dan minyak kemasan yang ada hari ini, ini cukup untuk kebutuhan Jambi. Tinggal lagi, jangan sampai ada mafia-mafia minyak yang bermain. Kalau ada mafia yang bermain, dia beli banyak, dia timbul, ini kan record kita.